Perhelatan PON ke-19 tahun 2016 telah berakhir dan menghasilkan 89 rekor baru. Salah satu pemecah rekornya adalah Triadi Fauzi Siddiq atau Aji, yang selain menjadi peraih medali master banyak sepanjang sejarah PON, juga berhasil memecahkan 8 rekor dalam cabang olahraga renang. Terima kasih telah menonton! Nah itu sebelumnya pas latihan, pernah gak sih sampai menyentuh angka segitu gitu? Kalau pas latihan belum pernah sih. Jadi baru pertama kali pas tanding? Iya, pas tanding aja. Jadi kita kan ada prosesnya itu pas latihan itu memang ada, di saat kita sesi berat nih, berapa minggu sebelum mau tanding itu kita turun. Dalam artian apa ya, program latihannya itu diturunin supaya peak performanya itu nanti pas di PON. Pas tandingnya? Iya, pas tandingnya gitu. Gitu, terus ada yang bilang nih, Kak Aji katanya PON kemarin itu PON terakhir, Kak, bener gak? Iya, kalau dari saya, rencana saya nih ya kan, kalau kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana ya. Rencana saya PON kemarin itu PON terakhir, salah satunya kenapa PON terakhir? Satu umur, kedua memang apa ya, saya ingin mencari pengalaman baru lah selain di dunia renang lah. Salah satunya ya, saya pengen buka bisnis, pengen buka bisnis apa ya, pengen bikin studio fotografi, pengen bikin tempat makan, terus saya kafe-kafe kayak gitu sih rencananya. Cuma kalau misalnya nanti masih dipercaya dan apa ya, masih bisa gitu lah, masih bisa dan masih ada nomernya intinya. Ya kenapa enggak gitu. Jadi kalau udah gak mengguluti dunia renang, Kak Aji mau buka bisnis gitu ya, Kak? Betul. Nah terus kalau pertandingan terdekat saat ini apa, Kak? Pertandingan terdekat saat ini sih kebetulan bulan depan, eh maksudnya bulan ini tanggal 19 itu ada tanding antar perkumpulan di Indonesia di Surabaya. Tapi untuk target yang setelah itu yang seriusnya gitu ada di SEA Games di tahun depan. SEA Games sama depan sama. Mungkin ASEAN Games 2015? ASEAN Games, ya betul. Itu juga ya? Ya. Kalau buat targetnya Kak Aji sendiri buat dua pertandingan besar itu sih, game sama ASEAN Games itu apa, Kak? Kalau target kan kebetulan nih lawan saya itu salah satu yang menjadi fenomenal kemarin di Olimpik ya. Ah iya. Nah, just school in. Nah, itu jadi ya kalau saya pribadi sih ya optimis aja. Ya saya harus bisa kalahin dia lah intinya gitu. Yang penting mah, kan tadi ya kerja keras ya, ya latihannya. Ya, itu ya kerja keras. Kalau saya, kalau misalnya tanding gimana hasilnya nanti, ya gimana nanti yang penting saya berusaha dulu pada saat latihan. Anda pada saat pertanding harus maksimal. Yang penting harus maksimal dulu. Betul. Menunjukin yang Kak Aji bisa ya. Ya, betul. Ya udah, semoga lancar kejuaraannya gitu ya, Kak. Sama lancar juga buka bisnisnya ya, Kak. Amin, amin. Makasih Kak atas latunya. Makasih, thank you banget. Demikian wawancara saya dengan Kak Aji. Semoga pemirsa dapat terinspirasi. Saya Mutako Herunisa dan segenap kru yang bertugas, undur diri. Selamat pagi. Terima kasih.